Sampurasun, guys, bertemu lagi dengan saya, Ari Wisnu. Guys, kalian tau sati? Sati, atau di Jawa terkenal dengan istilah bati obong, adalah praktik pemakaman religius di India. Perempuan yang baru saja menjadi janda secara sukarela atau dipaksa untuk membakar dirinya di atas tumpukan kayu api upacara kremasi suaminya. Praktik ini langka dan telah dilarang di India sejak tahun 1829. Ternyata, selain di India, di Nusantara juga ada praktik sati ya guys, khususnya di Kerajaan Sunda pada masa lalu. Tom Pires menyatakan dalam catatannya yang berjudul Suma Oriental, sudah menjadi tradisi di Kerajaan ini, maksudnya Kerajaan Sunda ya, bahwa istri-istri raja dan para bangsawan akan membakar diri ketika Sang Raja mangkat. Tradisi yang sama juga berlaku dalam keluarga-keluarga berkasta lebih rendah. Mereka melakukan ini bukan atas dasar paksaan, melainkan karena kemauan mereka sendiri. Namun, bagi mereka yang menolak untuk menjalankannya akan dianggap sebagai biguin, yang harus tinggal menyendiri dan tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Biguin atau bigumas dalam catatan Tom Pires tersebut, maksudnya adalah wanita yang membaktikan diri kepada kelompok agama atau masyarakat. Nah, kira-kira begitulah guys kehidupan di masa lalu.